Lewat berbagai cara Orang Hutan Foundation International atau OFI terus gencar mengampanyakan orang hutan. Salah satunya melalui dunia pendidikan dengan melibatkan sekolah dan pelajar sebagai generasi penerus agar peduli terhadap lingkungan. Kampanye Orang Hutan oleh OVI seperti dilakukan di SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kota Waringin Timur pada Kamis 16 Maret. Kampanye dilakukan bertepatan dengan puncak peringatan hari ulang tahun ke-31 SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan. Dalam kesempatan itu juga dilakukan kerjasama antar OFI dengan SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan dalam bidang peningkatan mutu pendidikan yang berbasis lingkungan. Dalam mengkampanyakan orang hutan, OFI sengaja melakukannya melalui dunia pendidikan dengan menggandeng sekolah-sekolah. Sebab, sekolah merupakan wadah mencetak generasi penerus berkualitas yang bisa diandalkan dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama hutan yang menjadi habitat asli orang hutan. Kampanye Orang Hutan dengan menggandeng sekolah adalah untuk membentuk karakter siswa yang peduli lingkungan. Peran generasi muda sangat penting karena kelestarian hutan ke depan ada di tangan mereka. Kampanye Orang Hutan Pondesen Internasional menggandeng sekolah-sekolah adiwata juga yang bukan adiwata untuk menyadarkan dan membentuk karakter generasi muda untuk peduli lebih terhadap lingkungan dan juga keberadaan pohon di sekelilingnya. Sangat penting ya, karena generasi muda yang peduli terhadap lingkungan, merekalah yang melestarikan bagaimana alam kita ke depan. Ini sebagai generasi muda sangat mendukung untuk menjaga lingkungan dan menjaga kelestarian dari satwa-satwa dan tumbuhan yang ada di hutan di Kalimantan. Harapan saja peran anak muda terhadap lingkungan itu dengan menjaga dan melestarikan serta tidak memburunya secara liar. Langkah dan upaya OFI dalam mengkampanyekan Orang Hutan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan mendapat dukungan penuh dari SMA Negeri 1 Mentaya Hilir Selatan sebab hal itu sejalan dengan program sekolah terkait penghijauan. Terkait dengan MUU, kami sangat mendukung sekali dan karena ini memang berkaitan dengan program sekolah juga tentang penghijauan yang ada di sekolah kami. Jadi kami juga sudah menyiapkan lahan, memang keinginan ingin membuat suatu hutan mini. Kalau mudah-mudahan terwujud, karena kami masih mempunyai lahan yang kosong yang bisa digunakan untuk pembuatan hutan mini terbut. Kalau memang ada MUU ini dari OP, mudah-mudahan hutan mini yang akan kami rencanakan itu bisa terwujud. Sebagai primata yang hanya ada di Pulau Kalimantan dan Sumatra, populasi orang hutan kian hari terus berkurang. Karenanya, perlu kepedulian seluruh pihak untuk menjaga habitat orang hutan agar satwa langka itu tidak punah.